Selamat pagi pemirsa, meski warga sempat menuntut penundaan pemilu kada, namun hari ini pemilihan Bupati Daeri tetap dilaksanakan. Untuk informasi selangkapnya kita bergabung bersama rekan kami di sana yaitu Aisyah Miyadinar dari Sidi Kalang, Kabupaten Daeri. Aisyah, bagaimana dengan suasana pencoblosan pada hari ini? Ya Robert, meski sempat terjadi kericuhan beberapa hari yang lalu dan warga menuntut penundaan pemilihan Bupati Daeri, namun untuk kenyataannya pada hari ini pil kada daeri tetap dilaksanakan dan kondisi pil kada daeri saat ini juga sangat aman dan kondusif. Dan dimana terlihat di salah satu TPS di kuota Sidi Kalang, dimana para warga berdatangan ke salah satu TPS ini sejak pagi hari sekitar pukul 7.30 pagi. Mereka datang secara tertib dan juga melakukan pencoblosan dengan tertib dan aman. Dan hingga saat ini juga tidak tampak adanya tanda-tanda kericuhan dan tidak ada tanda-tanda adanya pengetatan keamanan yang berlebihan dari petugas kepolisian. Dan ada empat pasangan calon kandidat Bupati Daeri yang mengajukan diri. Mereka adalah pasangan calon nomor pertama adalah Joni Sietohang dan Irwansyah Pasi. Dan pasangan calon nomor dua adalah Pasiona Siombing dan Insanuddin Lingga. Pasangan calon nomor tiga adalah Parlemen Sinaga dan Renfield Capas. Dan pasangan calon nomor empat adalah Duhut Matondang dan Maradu Gading Lingga. Dimana keempat pasangan calon ini keempat-empatnya menawarkan kemajuan Kabupaten Daeri berbasis pertanian. Karena memang penghasilan utama dari Kabupaten Daeri adalah dari pertanian. Dan cara mereka untuk memajukan pertanian juga sebenarnya bermacam-macam. Ada yang menawarkan kemajuan berbasis agribisnis. Kemudian ada juga yang menawarkan kemajuan dengan berbasis teknologi pertanian. Di antaranya adalah fermentasi pangan dan juga memajukan peternakan. Aiza jika ada permintaan untuk menunda pemilu kada pada hari ini. Bagaimana dengan antisipasi dari kericuhan oleh aparat keamanan? Ya Robert untuk mengantisipasi keamanan pilkada daeri ini pihak Polres dan juga Poldat telah menurunkan sekitar seribu personil aparat keamanan untuk mengamankan pilkada daeri ini. Para aparat personil keamanan ini sudah tiba dan bersiaga di Kabupaten Daeri, di seluruh Kabupaten Daeri sejak malam hari. Dan mereka berasal dari sekitar 15 Polres dari Sumatera Utara dan juga Polda Sumatera Utara. Dan tak hanya itu dari satuan remove juga turun untuk mengamankan pilkada daeri yang memang sempat kericuh beberapa hari yang lalu. Kericuhan ini juga sempat menjatuhkan korban. Di antaranya adalah satu orang yang terkena tembakan dan hingga saat ini juga masih berada di rumah sakit umum daerah sidikala untuk mendapatkan perawatan intensif. Meski demikian hingga saat ini kondisi pilkada daeri khususnya di Kota Sidi Kalang masih aman dan tidak tampak adanya keamanan yang sangat ketah dari pihak kepolisian. Meski demikian para pihak kepolisian tetap bersiaga untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan lagi. Yang untuk sementara ada becahan Robert dari Kota Sidi Kalang Kabupaten Baik, terima kasih Aisyah. Aisyah Medinar melaporkan langsung dari Sidi Kalang. Terima kasih.